Dalam upaya memperkenalkan para wisata Jambi, pemerintah Gencar melakukan promosi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Duta Wisata Remaja Provinsi Jambi. Dan dalam Injambi kali ini kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan perwakilan dari Duta Wisata Remaja tahun 2022 dan tahun 2020. Dan langsung saja saya Sapa yang hadir di segmen pertama kali ini. Yang pertama ada Syakira yang merupakan runner-up Duta Wisata Remaja Provinsi Jambi tahun 2022 ya, benar ya? Iya. Halo Syakira. Halo Kak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Injambi. Iya sama-sama. Dan selanjutnya ini adalah Rafa selaku winner Duta Wisata Remaja Provinsi Jambi tahun 2020. Halo. Halo Kak. Halo terima kasih ya sudah bergabung dua-duanya ini di Injambi. Nah, jadi di sini kita akan membahas dengan tema dorong para wisata Jambi bersama Duta Wisata Remaja. Bersama saya Hilda Mesefadila, inilah Injambi selengkapnya. Dari Studio Jek TV kami kembali menyapa pemirsa Setia Ing Jambi dan tadi di awal telah saya Sapa dua perwakilan dari Duta Wisata Remaja Provinsi Jambi. Dan mungkin langsung kita berkenalan lagi nih. Tadi kan baru ditanya namanya ya. Nah, ini kalau boleh tahu umurnya berapa sih? Mungkin dari Syakira dulu nih. Umur aku 13 tahun, bulan ini 14. Waduh, masih muda banget ya. Iya. Kalau Rafa sendiri berapa nih umurnya? Kalau Rafa bulan 9 nanti 13. Waduh, semuanya masih belia-belia ya, tapi sudah berprestasi. Nah, mungkin masih banyak nih yang nggak tahu terkait Duta Wisata Remaja. Boleh nggak sih dijelaskan sedikit sebenarnya Duta Wisata Remaja ini seperti apa sih? Siapa mungkin dari Rafa dulu? Kalau Duta Wisata Remaja ini kayak suatu pemilihan untuk menjadi seorang yang lebih baik, khususnya di bidang pariwisata gitu. Baik, ini salah satu upaya lah yang dilakukan pemerintah ya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Provinsi Jambi. Nah, kalau berbicara mengenai Duta-Duta nih, pasti setiap pemilihan Duta ini ada proses seleksi dong. Kalau di Duta Wisata Remaja sendiri gimana nih proses seleksinya? Mungkin Syakira boleh? Oke, jadi di tahun 2022 ini, hari pertama itu adalah technical meeting, hari kedua itu adalah tes tertulis dan wawancara, hari ketiga itu preliminary, photoshoot dan penampilan bakat, hari keempat karantina dan debat, dan hari kelima itu final dan Q&A. Oke, itu proses ketika karantina ya berarti ya? Nah, sebelumnya nih, mau tahu dong kakak, sebelum masuk ke karantina terpilih lah, pastinya ada seleksi juga dong. Karena persyaratannya seperti apa sih yang bisa menjadi Duta Wisata Provinsi Jambi, apakah ada persyaratan tertentu? Syaratnya adalah yang cilik umurnya 5-10 tahun, remaja 11-16 tahun, dan dewasa 17-28 tahun. Terima kasih. Oke, jadi ada dua kategori ya? Tiga. Oh, tiga kategori? Cilik, remaja, dan dewasa. Nah, dan teman-teman ini dari kategori remaja? Iya. Oke, selain dari persyaratan tadi, ada nggak sih persyaratan tertentu yang lain, tambahan mungkin apakah tingginya ada harus gini, atau harus menguasai wisata di Jambi, atau seperti apa kira-kira? Tentunya harus memiliki wawasan yang luas tentang wisata Provinsi Jambi. Kalau untuk tinggi berarti nggak ada ya? Nggak ada. Oh, jadi untuk tinggi di kategori duta wisata remaja Provinsi Jambi, tinggi masih aman lah ya. Jadi yang mungkin yang kayak kakak yang tingginya tidak seberapa ini bisa tetap ikutan ya? Iya, bisa banget. Kecuali kalau memang usia kategorinya ya. Oke, nah kembali lagi ke proses seleksi. Tadi kan sudah disampaikan secara garis besar ya proses seleksi duta wisata pada saat karantina. Ini kan dari tahunnya berbeda-beda nih, baik Syakira maupun Rafa. Rafa dari tahun 2020 ya? Iya, 2020. Nah, ini menarik nih. Pada saat tahun 2020 kan pandemi COVID lagi naik signifikan tuh. Iya. Terus untuk proses seleksi sendiri gimana Rafa? Apakah secara offline, online, atau gimana? Ada perbedaan nggak kira-kira? Kalau untuk seleksinya tetap offline, tetapi berbeda dengan yang 2022. Kalau di 2020 ada debat, ada Q&A, dan juga ada karantina. Kalau di 2020 tidak, di 2020 hanya tiga hari. Hari pertama, photoshoot sama penyerahan berkas-berkas. Hari kedua, wawancara sama tester tulis. Hari ketiga, bakat sama grand final. Oke. Jadi untuk waktunya juga lebih singkat ya. Iya. Apa ya? Kalau untuk tes, kan ini pandemi lagi signifikan banget itu pada tahun 2020. Apakah harus menjaga jarak pakai masker seperti itu? Atau protokol kesehatan penonton itu diberlakukan nggak sih? Iya. Itu harus menjaga jarak. Sepertinya waktu tester tulis, mejanya ada jarak satu meter. Dan untuk penonton dan orang tua itu hanya ada dibataskan untuk masuk. Oke. Jadi protokol kesehatan memang sangat ketat ya di tahun 2020. Nah, kalau di tahun 2022, kan sudah kita mulai terlepas dari pandemi ini. Prosesnya seperti apa sih, Syakira? Mungkin boleh disampaikan. Oke. Jadi di sini sebenarnya nggak jauh beda dari yang tahun 2020. Bedanya ya kami nggak pakai masker, tapi yang nonton nggak pakai masker. Begitu. Oke. Kalau masker tetap lah ya, wajib ya. Tapi terlepas dari protokol kesehatan yang lain, tetap diberlakukan. Seperti itu ya. Nah, kita boleh dong mengulik pada saat proses karantina. Kan berbeda nih. Kalau Rafa, tiga hari ya? Iya, tiga hari. Kalau Syakira tadi enam hari ya? Prosesnya atau berapa hari? Lima hari. Oh, lima hari. Nah, boleh dong diceritain sedikit proses selama karantina gimana? Terus, kapan nih proses yang paling kalian takuti? Atau proses yang paling kalian sukai? Mungkin dari Rafa terlebih dahulu deh. Kalau Rafa sih yang paling disukai sih bakat. Karena kalau di bakat itu kita bisa menunjukkan kepada juri bahwa kita tuh lebihnya tuh di sini. Dan kalau menurut Rafa yang kurang Rafa suka itu mungkin kayak yang Rafa takuti ya. Mungkin di wawancara. Karena kalau di wawancara Rafa mungkin takut salah, takut di jebak gitu. Boleh dong di spill sedikit waktu wawancara apa sih yang ditanyain sama juri? Kalau di wawancara sih kita ditanya tentang Provinsi Jambi, wisata-wisatanya. Misalnya sudah pernah kemana aja, wisata yang paling bagus di Provinsi Jambi apa aja gitu. Waktu wawancara ya, jadi lebih ke wisata. Itu tadi balik lagi karena memang yang paling utama itu adalah wawasan ya. Iya, betul. Wawasan terkait wisata atau destinasi wisata Provinsi Jambi. Nah, kalau yang paling disukai itu bakat kan? Iya, bakat. Apa nih yang ditampilkan Rafa waktu seleksi kemarin? Kalau Rafa sih sulap. Oh gitu? Iya. Oh bisa sulap? Sulap apa tuh? Waktu itu membaca pikiran orang. Jadi bisa baca pikiran aku dong? Bisa. Serius? Aku jadi takut. Jadi takut gue yang macam-macam ini. Jadi bisa baca pikiran ya? Bisa. Oke, yaudah gak usah-gah usah dilihat deh nanti malah dibaca pikiran kakak. Oke, kalau Syakira gimana Syakira? Apa yang paling disukai lah? Yang paling ditunggu-tunggu pas seleksi kemarin? Oke, kalau yang dipaling sukai itu adalah karantina. Soalnya di karantina ini kita nginep selama satu hari di gedung PDIP. Nah, disitu Syakira dapat banyak banget teman yang asik-asik dan baik-baik. Oke. Kalau yang ditakuti itu final. Soalnya disitu setelah dipilih top 6, kita dapat Q&A. Nah, itu ya pertanyaannya buat deg-degan. Pertanyaannya apa tuh boleh gak dikasih tau sama teman-teman di rumah? Oke, pertanyaannya itu tentang wisata-wisata. Kalau Syakira dapat pertanyaan tentang budaya dan tradisi. Terima kasih. Sebagai representasi atau promotor lah parwisata Jambi ini, teman-teman baik Rafa maupun Syakira punya gak sih strategi tertentu dalam mempromosikan wisata di Jambi? Tapi jangan dijawab dulu, kita tahan karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Dari Studio Jek TV kami kembali menyapa pemirsa Setia Injambi dan tadi sempat terjeda pertanyaan mengenai strategi. Tapi sebelum ke strategi nih kakak mau tanya terlebih dahulu. Program dari Duta Wisata Remaja ini seperti apa sih sebenarnya pasca terpilih nih? Apakah ada program-program tertentu dalam rangka mempromosikan parwisata Jambi? Dan kalau ada seperti apa tuh programnya? Mungkin boleh dijelasin. Kalau dari Rafa sendiri kan waktu itu tentang masih COVID dan di remaja ini masih terbatas untuk mempromosikannya. Jadi seperti kita datang ke suatu objek wisata, kita membuat video untuk mempromosikannya dan kita upload di sosial media. Kalau Rafa sendiri masih di Instagram. Jadi gitu sih. Oke kalau untuk remaja ini lebih ke branding di sosial media ya? Iya. Gitu. Ada program lain nggak sih kalau di tahun 2022? Ya sebenarnya kami ingin mengunjungi kabupaten-kabupaten di Jambi tapi belum terlaksana. Karena COVID? Iya. Oke itu kira-kira apakah ini kan karena pandemi nih jadi kalau program kunjungan mungkin belum bisa terlaksana ya? Iya. Nah tapi selain program kunjungan mungkin ada program lain nggak tuh dari Duta Wisata Remaja? Belum ada sih. Sekarang belum ada. Kalau belum ada ya jadi lebih yang itu tadi balik lagi ke sosial media Instagram itu ya? Iya sosial media. Nah teman-teman sendiri apa nih yang dilakukan untuk promosi di sosial media masing-masing? Kalau Rafa waktu itu pernah ke hutan kota, Rafa membuat video di sana, foto-foto di sana dan Rafa upload ke sosial media dan membuat caption semenarik mungkin sehingga teman-teman di Provinsi Jambi mau datang ke situ. Terus kalau Syakira sendiri gimana nih? Apa yang dilakuin nih? Sama aja sih dengan Rafa. Begitu jadi bikin Snap mungkin ya kalau Instagram ya Snap. Atau sekarang kan udah rame TikTok. Bikin TikTok juga nggak nih? Waktu itu Rafa belum. Oh belum ada? Tapi kalau mungkin ke depannya bakal ada. Oke gitu. Kalau dari Duta Wisata Remaja ada akun tersendiri kah? Atau hanya menggunakan akun dari representasi atau gimana nih? Memakai akun Duta Wisata Jambi. Boleh dong dikasih tahu ke kita apa IG-nya Duta Wisata Remaja? Iya IG-nya at Duta Wisata Jambi. Boleh di follow ya? Oke. Nah jadi ada di bawah sini teman-teman mungkin yang mau tahu proses seleksi atau kapan nih dilaksanakan Duta Wisata Remaja boleh langsung aja follow IG di bawah ini. Oke kembali ke pertanyaan tadi mengenai strategi. Kalian kan merupakan representasi remaja Jambi yang diharapkan mampu untuk mempromosikan wisata. Apa sih strategi yang sudah kalian persiapkan untuk sebagai promotor para wisata Jambi? Mungkin dari Rafa terlebih dahulu? Kalau Rafa sih strateginya kita tetap mau mengajak teman-teman yang di Provinsi Jambi khususnya anak muda untuk mau ke wisata di Jambi. Sehingga wisata di Jambi semakin rame. Dan kita harus menjaga kebersihan di situ. Sehingga kita mempunyai cirihan tersendiri dari Provinsi Jambi. Baik yang paling penting itu adalah pertama kita harus cinta dulu ya para wisatanya. Gimana mau mempromosikan kalau kita sendiri aja belum cinta sama destinasi wisata di Jambi. Kalau Syakira sendiri gimana? Kalau Syakira sih memberikan edukasi kepada masyarakat dan ikut mempromosikan tempat-tempat wisata di Provinsi Jambi. Begitu. Oke. Iya karena memang tugas duta mempromosikan para wisata yang ada di Jambi ya. Iya. Nah teman-teman kalau kakak tanya, kalian selama menjadi duta ini jadi lebih aware gak sih dengan wisata-wisata yang ada di Jambi? Mungkin dulu gak tau kalau disini ada tempat wisata yang menarik. Eh pas udah jadi duta jadi tau, oh ternyata ini ada loh surga tersembunyi di Jambi. Kira-kira pernah gak sih gitu? Iya kalau Rafa ada sebelum jadi duta itu hanya menengah mungkin Gental Arash, Candi Moro Jambi. Tapi kalau sudah jadi duta Rafa banyak belajar gitu. Oh ternyata ada Gunung Kerinci, Danau Kerinci, Danau Tujuh gitu sih. Jadi lebih luas pengetahuannya. Tapi udah pernah keliling Jambi? Hmm udah. Oh udah? Serius? Iya. Udah. Tempat mana nih yang paling di... pengen datang lagi lah pokoknya? Hmm Kerinci. Kerinci ya? Iya. Oke kalau Syakira gimana Syakira? Kalau Syakira sih baru di sekitar kota Jambi aja, belum keliling kabupaten gitu. Tapi pernah gak setelah mengikuti duta wisata nih jadi tau lah, oh ini ada surga tersembunyi yang di Jambi yang sebelumnya belum pernah tau nih? Iya ada. Dimana tuh kira-kira? Dulu yang Syakira tau itu cuma tempat-tempat wisata yang di kota Jambi aja. Tapi setelah jadi duta, itu Syakira jadi tau kalau sebenarnya di luar kota Jambi itu ada juga tempat-tempat wisata yang menarik. Iya, di kabupaten-tempat, contohnya Geopark Merangin itu tempat wisata yang sangat bagus. Benar, Geopark Merangin ini juga sebentar lagi akan masuk Guinness World Record. Menjadi Geopark tertua kalau gak salah ya, koreksi kalau bener ya? Iya. Oh gitu ya, bener ya? Nah, jadi ya kita sebagai masyarakat atau ya masyarakat Jambi harus sangat bangga dan sebelum mempromosikan terlebih dahulu kita harus cinta dulu dengan wisata yang ada di Jambi. Setelah itu baru kita mempromosikan, karena ketika kita cinta, untuk mempromosikannya pun jadi lebih mudah. Benar. Nah, teman-teman sendiri nih, ada gak sih yang respon mungkin setelah kalian posting-posting wisata di Jambi, jadi yang mungkin teman-teman yang sebelumnya gak tau jadi tau, terus jadi tertarik. Ada gak sih respon-respon seperti itu? Kalau Rafa sendiri waktu upload ke social media itu ada teman-teman Rafa, dia nanya itu dimana? Kok bagus banget tempatnya? Dia nanya-nanya ke Rafa, karena pengen tau disitu ada apa aja, dan akhirnya dia datang kesitu dan dia kaget sih karena disitu bagus banget katanya. Jadi respon pun banyak juga ya dari teman-teman ya. Itu teman-teman Instagram yang memang followers atau yang seperti apa tuh? Waktu itu ada dari teman-teman sekolah, ada teman-teman yang baru kenal dari Instagram mungkin, mereka nanya-nanya itu dimana gitu. Jadi mereka seperti tertarik gitu mau datang disana. Untuk sias ya? Iya. Oke kalau Syakira gimana Syakira? Sama aja sih dengan Rafa. Kalau gitu, jadi banyak juga yang respon ya? Iya. Ketika kalian upload di Instagram? Iya. Nah, mungkin boleh dong kasih tau ke kita apa nih program upcoming dari Duta Wisata Remaja, mungkin ada program event terbesar gak sih di tahun ini kira-kira? Kami mau bikin video promosi di Kerinci. Video promosinya gimana tuh? Boleh dijelasin gak? Untuk sekarang masih private, masih rahasia. Oh gitu, oke. Kita tunggu ya. Video di Kerinci ya? Iya. Video promosi oke, baik. Nah, karena kita sudah mendekati closing di segmen kedua, mungkin bolehlah kasih tau teman-teman yang mungkin mau mengikuti Duta Wisata Remaja, apa sih yang perlu dipersiapkan mungkin dari Rafa terlebih dahulu? Kalau Rafa sih, pengetahuan tentang wisata seperti wisata-wisata di Provinsi Jambi, dan kalau kita mau ikut di Duta Wisata, kita sudah ada modul dari mentor-mentor. Karena di situ lengkap, di situ ada wisata-wisata, ada tentang budayanya, jadi kita harus banyak-banyak membaca di situ sih. Oke, persiapkan wawasan ya? Iya, bener banget. Yang paling utama. Kalau Syakira nih, apa kira-kira yang perlu dipersiapkan teman-teman yang mau mengikuti Duta Wisata Remaja? Iya, sebenarnya sama aja dengan Rafa, tapi yang paling penting itu harus pede dan percaya diri. Iya, bener banget. Karena kalau sudah tidak percaya diri, bagaimana orang yang kita sampaikan mau percaya dengan apa yang kita sampaikan ya? Oke, pemirsa kami masih akan kembali dengan perwakilan dari Duta Wisata Remaja Provinsi Jambi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Dari Studio Eject TV kami kembali menyapa pemirsa Setia Ing Jambi, dan telah bergabung bersama saya di segmen ketiga ini, yang merupakan juga perwakilan dari Duta Wisata Remaja Provinsi Jambi. Jadi langsung saja sesapa, yang pertama ada Kayla, selaku runner-up 1 Duta Wisata Remaja Provinsi Jambi. Halo Kayla. Halo Kak. Selamat datang di Injambi, Kayla. Terima kasih. Oke, dan selanjutnya ada Randy, yang juga merupakan runner-up ya. Runner-up 1 Duta Wisata Remaja Provinsi Jambi. Halo Randy. Halo Kak. Selamat datang. Ya, makasih. Iya, nah tadi kan teman-teman Syakira dan Rafa kan sudah menjelaskan lah, mengenai dari proses seleksi, kemudian program pasca terpilih menjadi Duta Remaja, Duta Wisata Remaja. Nah, tapi boleh dong kita singgung sedikit lagi mengenai proses. Pastinya kan setiap masing-masing punya pengalaman yang beda-beda nih. Boleh dong diceritain sedikit proses seleksi kemarin gimana? Mungkin tadi Randy dulu ya. Boleh. Jadi mungkin seperti yang Syakira bilang tadi, dari hari pertama itu kita sudah daftar dan ada technical meeting. Seperti diberikan penjelasan-penjelasan materi, sampai juga di grand final. Jadi kita selama 5 hari itu banyak sekali penilaian, baik dari hari pertama sampai hari kelima di grand final. Dan di grand final pun kita itu seperti hari terakhir kita penilaian dan penentuan. Siapa yang jadi winner, runner-up 1, 2, dan 3, Kak. Jadi seperti ada Q&A dan juga catwalk sih, Kak, lebih ke penilaian itu. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kalau Randy sendiri mengikuti Duta Wisata Remaja ini apakah memang keinginan sendiri? Atau ada pihak yang mungkin mendorong lah, ayo ikutan ini atau gimana nih? Oke, mungkin awalnya itu Randy dipanggil oleh pihak sekolah, ada event Duta Wisata Jambi. Jadi waktu itu kebetulan di 2019 Randy sudah pernah ikut pageant-pageant. Jadi pihak sekolah tahu Randy ikut seperti itu, jadi makanya Randy dipanggil. Dan Randy akhirnya mau karena awalnya dari sekolah ya, cuman jadi kemauan Randy sendiri gitu. Jadi ikutnya dari kemauan sendiri sih. Mungkin didorong sekolah, tapi memang pengen juga ya ikutan Duta Wisata Remaja. Oke, kalau Kayla gimana nih proses waktu mengikuti seleksi kemarin? Mungkin boleh diceritain sedikit? Mungkin prosesnya hampir sama-sama kayak Randy. Terus di hari kedua itu ada tes tertulis dan wawancara. Terus juga di hari ketiga itu ada playminary sama photoshoot, sama ada uji bakat. Dan itu seru sih uji bakatnya karena kita melihat bakat-bakat orang lain yang mungkin terpendam dan baru dikeluarkan gitu. Jadi ketahu gitu bakat-bakat orang. Merasa agak takut gak sih ketika mungkin kan sayangannya banyak banget ya seluruh provinsi ya. Provinsi ya. Nah itu ada yang ngerasa kayak aduh, aduh, aduh. Kayaknya mereka bagus sih. Ada pastinya. Pastinya ada dong. Nah itu boleh diceritain gak tuh? Terus gimana kalian mengatasi rasa apa ya mungkin ketakutan itu? Untuk mengatasi ketakutan itu kami mungkin ditenangin sama Mama ya. Mama juga waktu itu support kami. Jadi kami agak sedikit tenang juga karena disupport Mama sih. Oke dapet support ya dari Mama. Kalau Randy gimana? Kalau Randy sih lebih ke bawa enjoy aja, bawa santai, ikuti prosesnya aja. Jadi walaupun kita enjoy tapi tetap mempelajari apa yang akan diuji nanti. Itu sih Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih, kualifikasi paling penting untuk menjadi Duta Wisata Remaja itu sebenarnya apa sih? Apa hal yang paling penting menjadi poin utama yang harus dimiliki oleh seorang Duta Wisata Remaja? Mungkin dari Randy ya. Untuk jadi Duta Wisata itu sebenarnya cukup dengan berwawasan luas dan mau mengikuti dan mempelajari wisata-wisata yang ada di Provinsi Jambi sih Kak. Begitu. Mungkin? Kayala mau menambahkan? Sama kayak Randy juga harus mengetahui tentang wisata-wisata yang ada di Provinsi Jambi tentunya. Dan yang paling penting mengetahui bagaimana caranya bisa mempromosikannya. Nah karena kita tuh sebenarnya ada banyak banget destinasi wisata di Provinsi Jambi tapi masih banyak yang belum diketahui ya. Dan juga belum banyak diketahui orang jadi sebagai kita Duta Wisata mungkin harus mempromosikannya. Nah tadi kan kalau dari sebelumnya teman-teman Syakira dan Rafa sudah menjelaskan nih strategi yang mereka lakukan dalam rangka mempromosikan destinasi wisata. Mungkin boleh disampaikan kalau kalian sendiri ada gak sih strategi tertentu dalam mempromosikannya wisata di Jambi? Mungkin Kayla dulu? Untuk Kayla pribadi ya Kayla dari dulu udah sering ke wisata-wisata yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin sama juga kayak Syakira dan Randy itu promosikan di sosial media sendiri seperti bikin snap dan ya datang-datang ke destinasinya gitu. Ya jadi udah banyak berkunjung dong ya ke destinasi wisata yang ada di Jambi. Kalau Randy gimana? Kalau Randy sih mungkin gak jauh berbeda sama Kayla ya sih Kak. Seperti sama dengan mempromosikan dan juga mengunjungi-mengunjungi dan melestarikan wisata-wisata sih Kak. Dengan mungkin dari media sosial Instagram kita mempromosikan wisata. Dan juga menjelaskan dan mendeskripsikan apa sih wisata tersebut gitu sih Kak. Oke nah tadi kan Kakak dapet bocoran juga nih kalau Duta Wisata Remaja Nasional ya diadakan di Jambi bener gak tuh? Bener. Tahun ini? Tahun ini pertama Kak. Bulan 9 nanti. Bulan September. Bulan 9 ya. Nah ini kan kalian kan yang termasuk yang beruntung banget. Anak-anak tahun 2022 mendapatkan kesempatan menyaksikan dan mengikuti mungkin ya. Jadi untuk yang terpilih 10 besar atau gimana nih? Untuk yang nasional ini yang diutamakan itu lebih ke winner-nya Kak. Tapi 6 besar boleh diperbolehkan untuk ikut jika mau gitu. Oke. Ini kan perdana banget ya. Provinsi Jambi terpilih menjadi salah satu tempat dilaksanakan Duta Wisata Remaja. Mungkin boleh dong dikasih tahu ke pemirsa apa saja persiapan yang telah dilakukan Duta Wisata Remaja Provinsi Jambi tahun 2022 dalam menyambut perayaan besar Duta Wisata Remaja Nasional ini. Untuk Kayla pribadi ya Kayla udah menyiapkan, mungkin memperniapkan diri ya untuk pengetahuan yang lebih luas lagi. Karena kan Duta Wisata ini kan banyak banget ya mungkin kalau misal untuk nasional. Terus juga mungkin ya untuk itu mungkin salah juga sama Randy. Oke udah persiapan ya Kayla ya untuk menyambut acara besar Duta Wisata Remaja Nasional pastinya perlu persiapan yang sangat mateng dong. Nah kalau Randy apa nih persiapan yang telah dilakukan? Kalau Randy sih lebih melatih skill kita Kak. Jadi di dalam pageant itu kita dilatih untuk public speaking, catwalk dan juga attitude-nya Kak. Jadi Randy juga berlatih, ada salah satu sanggar yang namanya Jambi Kreatif. Jadi Jambi Kreatif ini seperti mengajarkan kita bukan hanya modeling tapi juga ada public speaking, branding dan masih banyak lagi sih Kak. Jadi gitu. Di Jambi Kreatif juga punya banyak mentor. Ada lima mentor dan mereka masing-masing punya keahlian sendiri sih. Jadi ada yang namanya Indra Parulian, dia merupakan pengajar pageant di sanggar kami. Ada juga Hendra, dia merupakan pengajar tari dan dance di sanggar kami. Ada Bang Bintang, dia juga ngajarin public speaking untuk kita nanti. Ada juga Kak Marta itu ngajarin modeling ke yang cilik-cilik. Serta ada Bang El yang ngajarin modeling juga untuk yang dewasa-dewasa dan dewasa. Jadi memang sebelum atau pasca, salah lah pasca, pra maksudnya ya. Pra acara Duta Wisata Remaja ini memang sudah ada persiapan khususnya dari tim Jambi Kreatif ya? Jambi Kreatif, Kak. Kalau belum tau Jambi Kreatif ini apa nih? Hubu relevansinya lah dengan Duta Wisata Remaja? Jambi Kreatif itu adalah kayak menjebolkan Duta Wisatanya gitu lah yang mengadakan acara Duta Wisata ini. Oh gitu, foundernya lah seperti itu. Yang mengadakan itu adalah dari Jambi Kreatif. Oke mungkin boleh teman-teman yang mungkin ingin mengikuti Jambi Kreatif ini. Untuk melatih skill catwalk, public speaking dan masih banyak lagi. Nah boleh, yang pengen tau lebih lanjut mengenai Jambi Kreatif, boleh langsung follow IG Jambi Kreatif di bawah ini. Oke, nah kita kembali lagi nih tadi membahas mengenai persiapan Duta Wisata Remaja Nasional. Nah, merasa terbebani gak sih? Kan Provinsi Jambi menjadi tuan rumah. Merasa terbebani gak sih kalian? Mungkin dari Randy dulu. Sebenarnya kalau terbemani sih enggak kak. Karena kalau prinsip Randy itu jalani aja, enjoy di perjalanannya, di prosesnya. Mungkin walaupun enjoy, kita tetap mempelajari. Dan mencari tau apa saja sih komponen-komponennya lah mungkin yang akan diuji nantinya di nasional sih kak. Dipersiapin gitu. Oke, kalau Kayla gimana Kayla? Kayla juga sama, karena Kayla juga dari dulu udah sering mengikuti pageant-pageant kayak gini. Jadi udah hobi kan, jadi dibawa enak aja. Dibawa enjoy ya, jangan kalau terbebani nanti pastinya jadi terpengaruh juga dengan performance kita. Karena aku pernah nonton nih, salah satu yang mungkin banyak gak tau di setiap pageant atau acara Duta itu, yang paling penting itu adalah konsisten, stabil. Karena ada peserta yang bagus di awal nih, tapi ketika di akhir-akhir menurun. Nah itu, jadi memang persiapan perlu, tapi yang paling penting adalah kita harus enjoy selama prosesnya. Iya, benar kak. Oke, mungkin ada gak sih boleh dikasih tau nih sama teman-teman apa yang perlu dipersiapkan kalau mau bergabung di Duta Wisata Remaja? Tadi mungkin sudah disampaikan, tapi boleh disampaikan kembali dari Kayla, dari Randy? Mungkin dia persiapkan untuk Duta Wisata itu tinggi badan tidak diutamakan. Yang penting itu untuk umur juga tidak dipentingkan. Itu ada kategori cilik, remaja, dan dewasa. Terus juga mungkin untuk mengikuti Duta Wisata itu harus mempunyai wawasan tentang pariwisata-pariwisata yang ada di Provinsi Jambi. Mau belajar ya? Iya, yang penting mau belajar aja. Mau belajar sih kak, niatnya itu. Iya. Harus ada niat. Yang paling penting itu ya, mau belajar. Oke, kalau Randy mungkin mau menambahkan? Oh iya, mungkin selain dari berwawasan luas, kita itu harus mau belajar atau niat. Karena kalau kita ikut lomba tanpa niat, itu kan sama aja bohong ya kak, gak ada hasilnya. Jadi emang perlu niat dan kemauan kita sendiri sih kak, mungkin lebih dari itu. Oke, dan pemirsa kami masih akan kembali, jadi jangan kemana-mana tetap di Injambi. Selamat datang kembali pemirsa Setia Injambi. Dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Nah, karena kita sudah berbincang banyak banget ya dari segmen satu tadi, mungkin di segmen ini kakak nih, kakak mau tanya lah kepada masing-masing, baik Randy maupun Kayla, harapan kalian untuk wisata di Provinsi Jambi? Mungkin boleh disampaikan lah apa sih harapan kalian untuk wisata di Jambi? Mungkin dari Randy dulu ya. Untuk Randy sih, untuk generasi muda, Randy harap dapat memanfaatkan waktunya. Karena kalau masih muda kan masih banyak waktu ya kak, jadi bisa dimanfaatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang membawa positif gitu sih kak. Dan juga jangan lupa untuk melestarikan dan mempromosikan wisata-wisata yang ada di Provinsi Jambi kak. Oke, Kayla, gimana harapannya untuk wisata di Provinsi Jambi? Untuk Kayla ya, mungkin untuk generasi muda agar lebih tahu dan mengunjungi-mengunjungi wisata yang ada di Provinsi Jambi khususnya di daerah-daerah. Karena jarang ya untuk ada generasi muda untuk ke daerah-daerah, mungkin karena dia lebih ke kota-kota aja. Iya, benar banget. Padahal kan wisata di Jambi itu ada banyak banget ya. Bagus-bagus banget. Bang, benar. Jadi ada katanya tuh wisata tersembunyi. Iya. Iya gak sih? Kalian sudah pernah gak sih mendatangi tempat wisata yang katanya tersembunyi itu? Tersembunyi? Mungkin tersembunyi lagi tuh. Belum ya? Belum ya? Baru lihat-lihat dulu ya? Iya, kalau tahu sih mungkin. Oke. Nah itu dia, itu penting banget ya. Karena ya kita sebagai remaja merupakan ya generasi penerus. Mungkin kita yang mencintai siapa lagi yang mau melakukannya. Nah itu dia. Jadi penting banget untuk mencintai, menjaga, melestarikan, dan harus bangga. Harus bangga dengan wisata yang kita punya ya. Iya, benar banget Kak. Oke. Nah, sekarang juga masuk nih ke pertanyaan yang paling penting, mungkin paling ditunggu-tunggu oleh pemirsa di rumah yang mau mengikuti Duta Wisata Remaja. Apa sih prosedur yang perlu dilalui untuk mengikuti Duta Wisata Remaja? Apa aja kira-kira? Mungkin dari Kayla dulu? Untuk prosedurnya ya, itu akan ada informasi dari sekolah. Karena Kayla pribadi itu perwakilan dari sekolah, dari SMP sendiri, SMP Negeri 1 Kota Jambi. Jadi akan diinformasikan dan diwakilkan siapa aja yang akan ikut ajang ini. Terus nanti akan diarahkan, mungkin ke kontak person-nya, siapa aja yang panitianya nanti dikabarin, terus apa aja disiapkannya nanti dikasih. Oke, kalau untuk administrasinya nih, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan? Apakah harus menggunakan kartu pelajar? Terus apakah ada yang perlu mungkin izin orang tua? Atau ada seperti itu nggak sih? Pastinya kalau izin orang tua itu diperlukan sih, Kak. Dan juga di administrasi kita juga ada pendaftaran melalui formulir. Dan formulir itu berisi banyak sekali persyaratan, ditambah juga ada boleh melampirkan piagam prestasi jika ada. Dan juga formulir tersebut diberikan pada saat hari pertama karantina, waktu technical meeting. Iya, waktu technical meeting. Oke, berarti hari pertama karantina ya? Berarti ngisi form-nya sebelum? Sebelum ya, benar. Sebelum diserahkan, sebelum hari pertama. Jadi formulirnya sudah diberikan dalam bentuk file seperti itu dan kita bisa print sendiri. Oh gitu, oke. Jadi form dikasih ke masing-masing sekolah ya, seperti itu. Terus pengumpulannya pada saat hari pertama karantina? Hari pertama karantina. Oke, jadi secara offline dong ya? Benar, secara offline, Kak. Oke, dan tadi juga kan disampaikan bahwa event dari Duta Wisata Remaja ini merupakan kerjasama. Bukan kerjasama atau diplopori lah, bukan kerjasama. Diplopori oleh Jambi Kreatif ya, Kak. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang pengen tahu lebih lanjut mengenai prosedur pemilihan Duta Wisata Remaja ini bisa langsung follow IG Jambi Kreatif di bawah ini. Oke, sebenarnya ada banyak gak sih event-event yang dilaksana? Di Jambi Kreatif ya? Di Jambi Kreatif ya? Banyak sekali sih, Kak. Mungkin dari ajang-ajangnya ini ada juga Duta Ekonomi Kreatif, Duta Generasi Islami, Putri Kartini, ada juga tingkat nasionalnya ini yang lumayan besar, ada Putri Hutan Indonesia, Putri Bumi Indonesia, Putri Pariwisata. Dan Putri Pariwisata Nusantara. Iya, jadi gak cuma satu pageant ya? Iya, banyak sih, Kak. Bercabang-cabang banget. Nah, itu mungkin teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, semua event-event besar pageant yang ada di Jambi boleh langsung aja follow IG di bawah ini, IG Jambi Kreatif. Atau teman-teman yang mau mengikuti program Duta Wisata Remaja boleh langsung follow IG Duta Wisata Remaja Provinsi Jambi di bawah ini. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan sudah menyampaikan prosedur terus harapan. Sebagai closing nih, tadi juga sudah ditanyakan ke perwakilan sebelumnya, apa sih yang paling penting yang perlu dimiliki oleh Duta Wisata Remaja? Oke, narikailah dulu. Persiapannya, apa sih yang perlu dipersiapkan paling penting lah menurut kalian nih? Skill sih, skill untuk public speaking itu sangat diperlukan ya, karena di Duta Wisata itu nanti ada debat, terus ada, ya kan? Benar, debat. Dan mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Kalau menurut Randy sih, Kak, yang pertama yang diperlukan ini percaya diri. Iya. Niat juga diperlukan, karena kalau kita nggak ada niat atau juga nggak ada percaya diri, kita... Itu juga nggak akan enak ngejalaninnya. Benar, benar banget. Makanya dalam melatih kepercayaan diri kita ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, seperti mungkin lomba puisi atau lomba modeling, karena dalam hal itu kita bisa melatih kepercayaan diri kita di depan umum. Oke, luar biasa banget. Untuk yang perlu diketahui, teman-teman yang saya wancarain ini masih SMP semua loh, dan ini luar biasa banget. Mereka bicaranya sudah sangat dewasa dan sangat percaya diri sekali. Ya, jadi saya salut banget ini sama anak-anak muda yang berprestasi, yang berkontribusi untuk Jambi. Sukses terus ya kalian berdua dan tadi juga... Terima kasih, Kak. Ya, Kak juga sukses terus. Ya, terima kasih. Aduh, terima kasih. Dan juga untuk Syakira dan Rafa ya tadi yang sudah kita interview, terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Injambi. Dan pemirsa, tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda. Saya Hilda Mestre Fadila, mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.